Oke, halo semuanya, kita ketemu lagi di video review novel yang kayaknya udah lama ya aku gak ngebikin segmen review novel ini. Di video kali ini aku bakalan nge-review salah satu novel yang sudah aku baca di bulan November kemarin, yaitu Ingo, karyanya Helen Dunmore. Mungkin kamu juga sudah sering ya mendengar judul yang ini, dan kalau aku lihat-lihat sih sebenarnya judul ini emang cukup hype beberapa tahun belakangan. Dan kalau kalian penasaran gimana sih impresiku, langsung saja kita mulai yuk ke reviewnya. Nah, disini tuh aku akan ceritakan dulu nih premis atau blurb dari novel yang ini. Jadi secara singkat sebenarnya novel ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang bernama Sefir, dan dia juga kehidupannya gitu dengan keluarganya. Dan disini dia ini digambarkan bahwa keluarganya Sefir ini tuh tinggal di sebuah pondok yang agak membutuhkan sedikit banyak perjalanan lika-liku nih. Buat tiba ke tebing yang mana tuh langsung kayak mengarah pada pantai gitu. Jadi kalian bisa membayangkan ya, sebenarnya rumahnya Sefir ini tuh kayak ada di puncak, bukan gunung ya. Intinya kayak di bebatuan gitu dan butuh harus perjalanan turun sampai bener-bener sampai di pantai. Paham gak sih ya? Intinya kalian semoga bisa membayangkan ya letak geografis dari rumahnya si Sefir ini. Oke, balik lagi. Jadi disini awalnya Sefir tuh ya menganggap kalau liburan sekolahnya ini akan membosankan gitu kan. Ya karena dia akan cuma main-main di air, main-main sama siapa kakaknya gitu kan. Sampai suatu saat ayahnya ini dikabarkan menghilang dan gak ada yang tahu gitu keberadaan ayahnya si Sefir ini. Dan juga diceritakan bahwa sebenarnya ayahnya Sefir ini akan berlayar padahal malam itu laut itu kayak kondisinya tenang-tenang aja gitu kan. Sampai suatu ketika kapal yang digunakan ayahnya ini untuk berlayar itu masih utuh tapi jasadnya tuh gak pernah ditemukan lagi. Nah akhirnya Sefir dan juga kakaknya yaitu Connor menyangkal kalau ayah mereka ini kayak meninggal dunia gitu. Dan semakin hari Sefir tuh mulai menyadari gitu loh kalau lautan yang di bawah itu seolah-olah memanggil dirinya. Dan kayak ngebuat Sefir tuh makin lama makin tahu sebenarnya lautan ini menyimpan apa sih. Dan akhirnya dia itu memutuskan untuk mencari tahu sendiri dan ya menemukan sendiri apa yang tersimpan di dalam lautan itu. Premisnya cukup menarik dan misterius ya apalagi dengan memasukkan setting tempat yang berupa perairan juga sukses ya bikin bulu kuduk itu makin merinding. Nah sekarang disini aku mau membahas tentang narasinya. Novel ini diceritakan dari sudut pandang orang pertama dari sudut pandangnya si Sefir. Lewat sudut pandangnya si Sefir ini aku jadi tahu gimana kehidupan keluarga Sefir ini berlangsung. Dan disini Sefir juga sempat cerita kalau memang di keluarga mereka ini tuh kayak ada semacam tanda kutip membatas. Jadi Sefir merasa dirinya ini kayak satu frekuensi sama ayahnya. Sedangkan Connor itu satu frekuensi sama ibunya. Aku pribadi suka ya dengan gaya berceritanya penulis. Kayak terkesan baca novel-novel misteri thriller gitu. Yang aku pribadi sebenarnya emang udah agak lama nih gak baca novel-novel thriller. Apalagi disini juga dipadukan dengan unsur fantasi. Dan setting tempat yang cukup mendukung yang sudah aku bilang tadi. Di akhir bab, penulis itu juga cukup mampu membuat cliffhanger. Jadi kita para pembaca tuh kayak pengen tahu terus ini kejadiannya gimana ya selanjutnya. Sampai akhir bukunya itu selesai. Untuk alur di novel ini aku bisa bilang maju-mundur kalilah ya. Dan disini untuk di bagian awal itu kita akan mengikuti pengalamannya Sefir ketika dia masih kecil kayaknya ya. Intinya dia mengunjungi suatu gereja gitu sama ayahnya. Dan disitu ada suatu patung putri duyung yang ceritanya tuh tergores di bagian badannya. Kemudian kita akan mengikuti kehidupan Sefir. Dan juga bagaimana pondok alias rumahnya Sefir ini digambarkan yang tadi udah aku sebutin. Kayak dekat dengan perairan dan juga cukup berbatu-batu. Nah disini hingga akhirnya di hari ketika ayahnya Sefir ini memutuskan untuk berlayar dengan kapal kesayangannya itu. Pergerakan alurnya sendiri menurut aku cukup konstan ya. Kayak gak terlalu buru-buru banget tapi gak terlalu yang tiba-tiba loh. Udah sampai sini aja gitu kan. Tapi jujur sih meskipun pergerakannya itu cukup konstan. Emang kayak suka dibikin penasaran sama kelanjutan ceritanya itu seperti apa. Selanjutnya untuk tokoh-tokoh disini gak terlalu banyak sih. Bahkan hanya mengerucut pada keluarganya Sefir dan beberapa orang terdekatnya aja. Untuk karakter Sefir sendiri aku bisa merasain kalau dia ini cukup ber... Apa ya? Aku cukup bersimpati terhadap dia. Karena ya terutama dengan hal yang menyangkut ayahnya ya. Karena dia ini kayak mungkin beberapa kali cukup mendapatkan bullion gitu dari temen-temennya. Kalau ya bapaknya meninggal gitu kan. Tapi di satu sisi dia ini yakin banget kalau ayahnya ini masih hidup. Namun kenyataan ini seolah membuatnya berkata lain. Tapi aku senang sih karena tokoh Sefir ini cukup berkembang sampai akhir cerita. Bahkan ada satu hal yang harus ditaruhkan Sefir yang menyangkut tokoh lain. Dan itu cukup merenggut nyawa sih. Jujur itu keren banget. Jadi makanya aku cukup suka dengan tokoh Sefir. Dan dia ini masih sempatnya untuk memikirkan keadaan orang lain. Padahal meskipun dia itu bisa dibilang benci ya sama orang tersebut. Sekarang aku mau membahas hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama tentang atmosfer yang disajikan. Dan aku gak akan bosan-bosannya juga kalau bilang novel ini punya setting tempat yang cukup kuat. Dan mampu memikat pembacanya hingga halaman terakhir. Meskipun jujur ini ceritanya emang masih gantung ya ketika di belakang itu. Dan ketika aku cek di Goodreads juga ini ternyata adalah seri. Jadi ini gak berhenti di novel ini aja. Dan masih ada buku kedua atau buku ketiga gitu. Aku lupa ya. Nanti aku akan cek lagi. Tapi ya aku gak tau apakah buku kedua dan seterusnya itu sudah diterjemahkan oleh Gramedia. Sementara untuk hal yang aku kurang suka. Mungkin terletak pada keputusan-keputusan sepele yang seharusnya lebih bijak ya diambil sama Sefir. Tapi beberapa tokoh disini mungkin cukup apa ya. Sometimes mengintimidasi. Jadi aku paham sih kenapa Sefir ini bisa bertindak kayak gitu. Tapi hal itu gak membuatku berpaling ya. Untuk memberikan novel ini 5 bintang sempurna. Dan setelah aku membaca novel ini aku tersadar gitu loh. Kalau memang bacaan-bacaan yang bikin deg-degan kayak gini itu cukup lama ya. Gak aku rasakan dan gak aku nikmatin. Dan novel ini kayak hadir di waktu yang tepat. FYI sebenarnya novel ini aku udah tauinya dari lama juga. Bahkan salah satu teman member Booktube yaitu Kak Steffi dari channel Steffi Books Corner. Itu yang menjadi salah satu perantaraku untuk tau novel yang ini gitu kan. Dan aku udah liat juga reviewnya Kak Steffi kayaknya udah lama banget ya videonya itu. Tapi itu bener-bener jadi kayak pembuka gitu kan. Bahkan emang setauku sebenernya novel ini cukup hype 2, 3, 4 tahun kebelakang. Tapi aku kayak gak merasa menyesal sih baru bacanya sekarang. Jadi aku rekomendasikan buat kamu yang remaja nih buat baca novel ini. Karena emang bahasanya ringan dan mungkin konfliknya sedikit relate kali lah ya dengan kita-kita kayak gini. Oke itu tadi adalah reviewku mengenai novel Ingo yang ditulis oleh Helen Dunmore. Buat kamu yang udah baca, aku penasaran gimana impresimu terhadap novel yang ini. Bisa kasih tau di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini. Makasih banyak banget buatnya sudah nonton. I'll see you on the next one. Bye! Sub indo by broth3rmax